Halo guys, kembali lagi di channel Spice Rangers bersama aku Nixia. Nah, di video kali ini Nixia mau review sebuah RAM PC dari brand namanya Zadak. Mungkin kebanyakan dari kalian belum ada yang belum tahu nih apa sih brand Zadak ini. Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, Nixia mau kenalin dulu profilnya dari brand Zadak ini. Jadi, Zadak sendiri adalah sub-brand dari Apaser, di mana kalau Apaser sendiri, target pasarnya ini adalah untuk konsumer, sedangkan untuk Zadaknya ini, target pasarnya adalah untuk gaming dan juga overclocker. Nah, Zadak sendiri sebenarnya udah eksis dari tahun 2015 di US, tapi baru masuk ke Indonesia di akhir 2020 kemarin. Dan sebenarnya Zadak ini juga lebih fokus ke high-end custom water cooling PC, tapi mereka juga punya produk lainnya seperti SSD, RAM, dan casing PC. Nah, di studio Spice Rangers sekarang ini sebenarnya udah kedatangan RAM dan SSD-nya, tapi di video kali ini Nixia bakal bahas RAM-nya terlebih dahulu. Untuk SSD-nya tungguin aja di next video kita ya. Jadi, RAM yang bakal kita bahas di video kali ini adalah RAM Zadak Spark dan juga Zadak Twist. Dan yang pertama-tama kita bakal lihat adalah di RAM Zadak Twist. Ini udah ada di tangan Nixia sekarang ini. Dan bisa kalian lihat langsung, Zadak Twist ini punya desain yang low profile, di mana dia pendek ukurannya. Jadi, ini pas banget buat kalian yang mungkin masih ragu-ragu kalau mau pilih RAM bakalan mentok ke CPU cooler kalian atau enggak. Kayaknya kalau pakai Zadak Twist ini udah bisa langsung pas ya guys. Dan untuk desain di heatsink-nya, ini udah pakai bahan aluminium alloy. Jadi, untuk pembuangan panasnya udah oke banget pasti. Nah, karena yang ada di tangan Nixia sekarang ini adalah Zadak Twist DDR4, 3600 MHz, 2x8 GB. So, berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Zadak Twist ini memiliki timing CL 18222238 dengan voltage 1,35 volt. Oke, setelah kita bahas Zadak Twist-nya, sekarang kita move on ke Zadak yang Spark. Ini dia, RAM Zadak Spark-nya. Bisa kalian lihat, dia punya desain yang tinggi dan juga gahar guys. Dan untuk heatsink-nya, dia masih sama menggunakan bahan aluminium juga. Dan bedanya lagi, di RAM Zadak ini, dia udah punya fitur RGB ini guys. Jadi, RGB-nya ini bisa kita sync dengan motherboard kita. Misalnya dengan motherboard brand Asus, MSI, Gigabyte, ataupun Asuk dengan menggunakan software RGB bawaan dari motherboard kita. Dan kalau kalian lihat lagi di sini, untuk aksen RGB-nya, nggak cuma ada di bagian atasnya aja, tapi juga ada di setiap sisinya. Sisi depan dan juga di sisi sampingnya juga ada. Jadi, kalau misalnya kalian mau build PC dengan tema RGB, RAM ini pasti bakal nyambung banget, bakal pas banget. Oh ya, selain RGB, dia juga punya aksen warna hitam dan silver. Dan juga di sini juga ada motifnya, yang pastinya bakalan cocok dengan tema motherboard yang umumnya ada di pasaran sekarang ini. Nah, yang ada di tangan nyxnya sekarang ini adalah RAM Zadak RGB, jadi 4, 4133 MHz, 2x8 GB. Spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Memiliki timing CL1921214.3 dengan voltase 1,4 volt, dan pastinya juga sudah memiliki lifetime warranty. Oh ya, baik di Zadak Twist ataupun di Zadak Spark RGB, keduanya ini sudah support dengan XMP 2.0, jadi kita bisa overclocking RAM-nya dengan mudah melalui BIOS motherboard. Masuk ke pengujian, di sini Nixia mencoba overclocking RAM-nya di bench table kami dengan spek sebagai berikut. Prosesornya menggunakan Ryzen 5 5600X, MSI X570 Gaming Plus, Galaxy 2070 Super EX Wide, Adata XPG XX8200 Pro 256GB, dan Be Quiet Dark Power Pro 750W. Sebelumnya, Nixia juga sudah pernah bikin perbandingan speed dengan latensi RAM, tapi di sini, Nixia bakal bikin lebih banyak tesnya, supaya kalian bisa lihat langsung perbedaannya. Nah, Zadak Twist dan Spark RGB ini, keduanya sama-sama menggunakan Samsung B-Dye Single Rank, dan memiliki timing yang sesuai dengan spesifikasi XMP-nya. Di sini, Nixia akan menguji dalam keadaan default XMP dan overclock-nya, serta menurunkan timing-nya. Pada Zadak Twist, di sini 3600MHz dan 3733MHz dengan timing default. Dan di Zadak Spark, 4133MHz CL19, 4133MHz CL16, dan 4400CL16. Nah, untuk Zadak Spark, saat diaktifkan XMP-nya, sesuai default timing-nya, yaitu CL19, yang terbaca dari CPU-Z memory tab-nya adalah CL20. Pertama, menggunakan AIDA64 Memory Benchmark, hasilnya cukup signifikan jika dibandingkan dengan keadaan default XMP. Dengan latensi yang direndahkan, pastinya bisa meningkatkan performa PC kamu, walaupun jumlahnya tidak besar. Ini juga harus dibarengi dengan prosesor yang bisa menghandle spesifikasi RAM-nya. Lalu pada Geekbench, dari 3600 ke 4133, berbeda cukup jauh single-core dan multi-core-nya. Ketiga, pada Cinebench R20, di sini multi-core-nya lumayan jauh ya gap-nya, yaitu 3559 dan 4095. Dan kalian masih bisa lagi dapetin hasil yang lebih tinggi, cukup dengan menurunkan latensinya. Lanjut ke pengujian di game, kali ini menggunakan game Death Stranding. Untuk FPS, memang tidak ada peningkatan average atau max-nya, namun dalam keadaan 0,1%-nya, akan lebih stabil jika kamu menggunakan speed yang tinggi. Game terakhir yang nik saya coba yaitu Dota 2, karena game ini paling sender banget dan banyak juga yang masih main. Jadi nik saya coba pakai game ini ya. Dan hasilnya, untuk FPS-nya di sini, kurang lebih bisa meningkat 5-10 FPS. Jadi, apakah worth it buat pakai RAM dengan speed tinggi? Itu semua baik lagi, tergantung dengan spesifikasi PC yang kamu pakai. Tapi, menurut Nixia sih, selama budgetnya mencukupi, tidak ada salahnya untuk beli RAM yang speednya tinggi. Hitung-hitung investasi aja, kalau nantinya kamu mau upgrade spek PC-nya. Jadi, nggak perlu upgrade RAM lagi. Tinggal pakai aja RAM yang lamanya. Oke guys, setelah tadi kita lihat hasil dari benchmark-nya, sekarang menurut Nixia sendiri sih, RAM dari Zadak ini, baik yang twist ataupun yang spark RGB, ini punya kepentingan dan kelebihannya masing-masing. Untuk Zadak yang twist ini, cocok banget buat kalian yang masih awam, yang masih pemula saat ngakit PC. Jadi, buat kalian yang masih bingung tentang ukuran dari RAM-nya, mau pilih yang ukuran seperti apa, RAM dari Zadak twist ini ukurannya bisa banget jadi solusi kalian, karena dia punya ukuran yang low profile, yang pendek banget, kalau dibandingin dengan RAM-RAM pada umumnya. Jadi, RAM dari Zadak twist ini bisa dijadikan pilihan kalian. Kemudian, Zadak twist ini juga cocok banget sih, buat kalian yang mau build, mini PC, di mana biasanya, kalau mini PC itu, jarak antara CPU cooler dan slot RAM-nya itu tipis banget. So, RAM Zadak twist ini bisa jadi solusi kalian juga. Sedangkan untuk RAM Zadak spark RGB-nya, seperti yang udah Nixia mentioned tadi, kalau RAM ini lebih cocok untuk kalian yang build PC-nya punya tema RGB. dan juga kalau dilihat dari desainnya, di Zadak spark RGB ini sebenarnya, menurut saya pribadi sih nggak yang bagus-bagus gimana banget gitu, tapi RAM-nya ini punya desain atau motif yang dibikin silver dan hitam, di mana motherboard sekarang yang kebanyakan punya warna hitam dan silver juga. Jadi, kalau dipasangkan dengan motherboard hitam dan silver, pastinya bakal klop banget sih. Untuk harganya sendiri, pada saat video ini dibuat, Zadak twist DD4 3600MHz 2x8GB ada di harga Rp 1.395.000.000. Dan untuk Zadak spark RGB-nya, DD4 4133MHz 2x8GB ada di harga Rp 2.979.000. Dan untuk harganya sendiri sih, Zadak ini nggak yang murah-murah banget ya guys, tapi harganya masih cukup bersaing dengan RAM-RAM yang ada di pasaran, terutama RAM dari tim. Oke, kayaknya sekian review dari RAM, Zadak twist dan juga Zadak spark RGB bersama Nixia. Semoga bermanfaat bagi kalian. Untuk yang mau tanya-tanya boleh langsung tinggalin komen di bawah. Thank you guys for watching. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!